Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman MTSN kali ini saya akan buatkan tutorial tentang adanya perubahan KRO di Sakti Oke teman-teman kita coba bagi teman-teman sudah meng-input di Sakti kita bisa masuk biru belanjar desain lalu kita pilih seperti ini taoka lalu akan mungkin kita pilih dua-duanya tak pilih oka Hai nah teman-teman jika kita perhatikan apa yang sudah kita input sebelumnya yang kode 2129 dan bhek002 untuk dana bos itu sekarang berubah lagi kro-nya dan yang untuk sertifikasi dan yang untuk sertifikasi berubah lagi kro-nya dan masuk di eh 2135 jadi masuk di komponen 2135 Oke teman-teman Nah sekarang yang kro2129 DT 002 ini akan kita hapus tapi sebelum kita hapus sepertinya kita harus melakukan copy paste dulu agar teman-teman tidak lagi melakukan pengimputan ulang di Sakti Oke teman-teman caranya seperti ini pertama pertama kita rekam kro-nya dulu seperti ini lalu kita pilih Eh eh pilih kodenya 21 iki 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 isi-i dianza hari ini ke Hai Ki 21 Kwi Eka kalo kita cari два oke teman-teman kita dapatkan seperti ini 025-04-DF219 QI-EK kita pilih OK oke lalu kita pilih kode baseline nya kita pilih 00 kita pilih OK lalu kita pilih OK seperti itu nah teman-teman kita sudah lihat disini sudah ada kode seperti ini nah teman-teman jika sudah seperti ini lalu sekarang kita rekam RO nya oke kita pilih ini siswa penerima MTSN jadi kita pilih 006 oke kita pilih kita masukkan jumlah siswa nya lalu kita masukkan jumlah siswa jumlah siswa nya itu jadi kita cek dulu berapa jumlah siswa nya jumlah siswa 215 lagi pilih 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 MTSN yang kode 006 kita pilih lalu kita masukkan jumlah siswa 215 kita pilih OK oke selesai nah teman-teman jika sudah selesai sekarang kita langsung meng-copy file yang ini ini yang 004 langsung kita pindahkan kita tertayangkan semua dulu seperti ini oke ini kita klik yang referensi tidak ditemukan 004 kita klik disini maka semakan tercentang sampai dengan di kode seperti ini oke teman-teman tercentang selanjutnya kita pilih copy lalu setelah itu kita pilih KRO yang sudah kita buat tadi disini oke klik disini lalu kita pasti kita pasti oke nah teman-teman sekarang kita cross-check sekarang di kode 2129 qui ek 006 siswa mtsmpn5 bos sudah ada kita sudah meng-copy tadi dari file yang sudah kita input sebelumnya oke seperti ini sudah ter-input lalu referensi kita ditemukan kita lakukan edit edit kita ubah lalu kita pilih komponennya kita pilih dukungan operasional seperti ini lalu OK lalu OK oke teman-teman sekarang sudah ada seperti ini dukungannya lalu selanjutnya kita menghapus file yang tadi menghapus file yang tidak ada referensi yang ditemukan tadi yang kode 2129 back 002 kita hapus kita klik disini lalu langsung dihapus dihapus oke yes oke teman-teman sekarang sudah tidak ada jadi 2129 back tadi sudah tidak ada sekarang sudah berganti menjadi 2129 QEK nilainya 215 oke ini dihapus lagi sorry oke dihapus yes oke teman-teman sekarang sudah ada 2129 QEK oke seperti itu nah teman-teman selanjutnya teman-teman selanjutnya kita mencoba mengganti 2135EAA003 untuk tunjangan profesi guru itu sekarang masuk di 2135 nah teman-teman disini juga ada persoalan 21 251 24 11 harusnya masuk di akun 21 atau KRO 2135 oke teman-teman sebelumnya kita masuk bikin lagi rekam komponen kita langsung masuk disini digaji 2135 seperti ini kita klik tunjangan gaji lalu kita gaji dengan PocoPNS lalu kita rekam subkomponen nah teman-teman tapi pastikan dulu teman-teman mengingat jumlah yang sudah kita impul nah untuk teman-teman MTSN teman-teman MTSN sebaiknya meng-input ulang dari sakti kita sesuaikan sekarang dengan data real sesuai dengan data base yang sudah kita buat saya mengambil contoh MTSN negeri bulu kunyi jadi misalkan disini masuk di disini rekam subkomponen tanpa subkomponen komponen pilih oke sorry batal oke saya pilih disini rekam akun jadi jadi masuknya di A rekam akun oke kita pilih disini belanja pegawai lalu saya pilih akunnya 511 cari akunnya untuk Tukin itu akun untuk sertifikasi 511 52 511 511 52 cari oke kita pilih kita pilih OK oke selanjutnya kita pilih OK oke nah teman-teman sekarang kita cari dimana ini akunnya sudah ada lalu kita input nilainya tapi direkam detail nah teman-teman kita masukkan disini sebagai kita masuk belanja tunjaman profesi guru ini belanja tunjaman profesi guru volume nya 1 sini 1 tahun lalu kita pilih masukkan teman-teman jadi saya ulangi kita masukkan sesuai dengan nilai data basenya oke 611 262 540 oke seperti ini kita pasti lalu kita tahap nah teman-teman untuk yang pembulatan teman-teman tidak usah membulatkan nanti sel otomatis akan membulatkan sendiri kita pilih ok oke sekarang tunjangan profesi guru itu sudah masuk sesuai dengan kebutuhan real yang ada di data base kita oke seperti itu ya 600 1262540 selanjutnya teman-teman kita melakukan pengimputan sakti teman-teman untuk melakukan pengimputan sakti sekarang kita masuk kembali lagi di pembayaran gaji tunjangan rekam akun rekam akun lalu kita pilih masuk disini kita coba cek akun untuk gaji patung sertifikasi 512411 pelanjang pegawai kita cari 52141 oke salah kode 512411 512411 oke oke salah 512411 oke belanja tunjangan pegawai yang khusus kita pilih oke kita pilih OKA oke kita pilih OKA oke nah teman-teman disini sudah ada kita coba masuk oke ini sudah ada teman-teman teman-teman kita pilih rekam detail oke teman-teman sekarang kita masukkan sesuai dengan reel sesuai dengan reel yang ada di share kita pertama kita meng-input pembayaran dukin oke seperti ini pembayaran saya kerja grade 6 grade 6 kita masuk pasti lalu kita pilih volume-nya volume-nya kita masukkan 14 kita masukkan 14 lalu disini bulan lalu kita pilih 270 seperti ini oke hasilnya 37 8 2 8 kita coba cross check oke disini 39 7 1 9 oke disini 37 8 2 8 oke teman-teman kita pilih oke lagi oke oke selanjutnya kita pilih lagi yang untuk grade nah teman-teman untuk ini saya lakukan pengimputan ulang di saat karyam tersen bulu kunyi karena dari awal salah menempatkan akun token selanjutnya kita masuk ke grade 7 seperti ini lalu pilih rekam detail lalu saya masukkan kembali itu grade 7 oke lalu sini volumenya 28 28 28 28 lalu satuannya bulan bln oke lalu satuannya kita masukkan nilai 29 28 oke oke seperti itu lalu kita pasti 81 98 9 oke 81 28 9 oke nah teman-teman disini ada perbedaan nilai karena nilai yang kita masukkan disini sudah mencakup nilai dengan tukingnya dengan agresnya disini 86 kalau disakti itu 81 oke sekarang kita pilih oke oke selanjutnya kita rekam detail lagi rekam detail selanjutnya kita masuk ke selisi tukin ongoing oke selisi tukin guru ongoing oke seperti itu lalu lalu kita pilih disini satu tahun disini kita pilih THN lalu kita masukkan satuannya kita masukkan satuannya kita masukkan satuan 418 nah teman-teman untuk di ongoing ini teman-teman MTSM tidak perlu lagi masukkan kekurangan tukin 2020 karena insyaallah akan terbayarkan di bulan 11 atau bulan 12 selanjutnya untuk 13 dan 14 ini informasinya tidak akan terbayar dan insyaallah tukin yang kita masukkan ini akan terpenuhi di tahun 2021 sehingga kita tidak perlu menambahkan tukin guru 13 dan 14 maka kita langsung masukkan ongoing nya 48 oke 48 oke bagi teman-teman yang sudah meng-input tukin itu tinggal meng-edit saja seperti ini kita pilih oke seperti itu lalu selanjutnya yang terakhir saya masukkan nilai pajak penghasilannya pajak penghasilan ongoing juga masukkan rekam detail lalu pasti pajak penghasilan 1 tahun lalu nilainya saya kita masukkan sesuai nilai data bahas kita copy lalu sini pilih 1 tahun lalu disini kita pasti lalu OK oke nah teman-teman disini kita sudah meng-input sertifikasi dan tukin sudah masuk ke akun 2135 EA 002 kita terus cek dulu 25 EA oke 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 disini sudah ada ya 135 EA EA ini 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 dari 135 001 oke gaji tunjangan ada gaji poco ada ini lalu kita coba cross check tunjangan profesi sudah ada tunjangan tukin masuk ada berarti sudah masuk di di KRO 2135 EA selanjutnya untuk yang berwarna merah ini 3135 003 ini kita hapus seperti ini lalu kita hapus oke yes oke teman-teman seperti itu jika sudah sekarang kita coba melakukan kita simpan dulu seperti ini yes oke kita bakal sekarang kita keluar yes lalu kita masuk kita coba check kembali kita pilih OK kita pilih dua-duanya OK oke teman-teman sudah ada seperti ini oke sip sudah lengkap sekarang kita keluar yes oke kita masuk ke laporan lalu kita pilih cetak kita pilih ini OK kita coba 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 unduh ke Excel oke seperti ini hasilnya oke bagi teman-teman yang sering bermasalah pada saat mengkopi mohon diperhatikan cara ini kita pilih enable dulu oke setelah itu block dari sini klik mouse nya di sini lalu kita block sampai dengan yang bertanda tangan oke seperti ini seperti ini oke kita naikkan oke sampai dengan yang nip nya kita copy lalu kita masuk ke database pilih lalu kita copy Excel dari safti lalu nah teman-teman pastikan pastenya di sel A3 jadi klik kanan di sini pilih paste 123 atau paste Palu oke seperti itu jika sudah sekarang teman-teman masuk lagi di sel A16 ini namanya sel A di baris 16 ini di kolom A baris 16 biasanya kita sebut dengan sel A16 dari sini kita block sampai ke bawah sampai di sini oke nah teman-teman sekarang cari yang di sini atau boleh langsung ke atas di ujung tadi di sini kita klik tanda ini lalu kita pilih comfort to number oke selesai sekarang kita masuk di cek selisih nah teman-teman di sini kita sudah melihat kita sudah melihat cek selisih dimana untuk akun 51 untuk dana bos dan untuk cek personal perkantoran lalu kita menganalisa untuk selisih akun gaji nah teman-teman untuk selisih seperti ini itu tidak menjadi masalah lalu untuk selisih di pajak itu juga tidak jadi masalah karena kita menghitung di sakti tapi di database itu saya gaji saya masukkan atau pp-nya saya masukkan di kolom atau di menu 5124111 oke teman-teman seperti itu lalu untuk analisa belanja pegawai nah teman-teman di database 567 sedangkan di sakti itu di sakti itu itu 561 ada selisih skastar 5 juta 5 juta 992 atau kita bulatkan menjadi 6 juta oke teman-teman sebentar dulu oke nah teman-teman ada selisih di tunjakan selisih 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 ini sebabkan karena di database belum mengakomodir teman-teman yang guru yang sampai saat ini belum menerima sertif SK fungsi nah jadi kita manualkan sehingga kita mendapatkan selisih seperti ini dan ini nanti dipastikan kalau ini terrealisasi maka tunjakan fungsionalnya mungkin juga ada beberapa yang tidak terrealisasi tapi ini saya pikir intinya kita tidak menjadi minus lalu mengenai tukin nah teman-teman tukin ini tukin ini selisih 5 juta atau kita bulatkan menjadi 6 juta kita masukkan ke ongoing sini jadi 6 juta ini saya ulangi teman-teman ini yang saya kasih warna kuning selisih disini jika selisihnya lebih atau lebih besar database dibandingkan sakti makanya itu disebabkan ini disebabkan karena atlet untuk gaji pegawai atau tukin pegawai tidak diakomodir di perhitungan tukin di sakti karena sakti langsung menghitung secara otomatis jadi nilai 599 ini kita masukkan ke nilai ongoing caranya adalah kita masuk ke belanja 51 tadi lalu nilai ini coba kita tambahkan kita tambahkan sama dengan oke sama dengan ini tambah dengan 6 juta atau saya buat caranya rumusnya oke langsung tambahkan jadi 6 juta atau teman-teman kita disini cek selisih disini saya copy lalu kita masuk disini di 51 lalu saya paste disini paste value hilangkan tanda minusnya seperti itu lalu sama dengan ini tambah dengan ini nah kita dapatkan 424 284 nah 4284 ini 2424 ini kita masukkan kembali ke sakti kita masuk ke sakti kita masuk lagi ke ru belanjar desain lalu kita pilih ok saya pilih oke kita masuk di gaji dan pinjangan kita klik dua kali tunjangannya seperti ini kita masuk kembali ke ongoing token oke ini ongoing nya kita ubah oke nilainya kita masukkan tadi nilai yang ini 424 284 kita paste lalu tab lalu ok lalu simpan yes oke coba kita keluar yes lalu kita masuk di laporan kita pilih rencana kertas kerja lalu pilih share ok lalu undo excel oke saya buka oke seperti ini pastikan teman-teman kita enable lagi kita block dari sini sampai dengan nama tadi ini sampai sini pastikan teman-teman tidak meng-copy ke samping di cell A ini mulai dari D D sampai dengan A lalu saya copy ctrl c lalu saya masuk di database database kita pilih copy excel dari sakti klik kanan di cell A3 pilih paste value seperti ini selanjutnya kita block mulai dari A16 atau cell 16 kita block sampai kebawah seperti ini lalu kita ke atas kembali lalu ini yang tanda berwarna kuning ini kita pilih tanda panahnya seperti ini kita klik kiri lalu kita pilih comfort number oke sekarang kita cek selisi kembali nah teman-teman sini sudah ada yang tadinya 5 juta sekarang sudah menjadi 46 rupiah nah ini saya pikir sudah tidak ada masalah dan ini teman-teman mohon untuk di input seperti ini artinya teman-teman kemarin yang sudah meng input tukin guru tukin belanja tukin yang memasukkan 1314 mohon dirubah kembali sesuai dengan data basenya dan untuk kekurangannya tidak usah juga dimasukkan karena misalkan akan terbayar di tahun ini juga oke teman-teman saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada tutorial ini semoga bermanfaat selamat bekerja tetap semangat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati